Terima kasih. Terima kasih. Data itu netral saja, mau diklaim seperti apa, tinggal metodologi perhitungannya ini yang harus clear. Jadi kalau masalah tadi pertanyaannya surplus atau tidak by data apakah ini di atas kertas atau kenyataan sebenarnya dari data-data konsistensi dari data-data itu sendiri sudah sangat mudah untuk bisa disimpulkan. Dan sebenarnya kalaupun misalnya kementan mengklaim itu, mestinya tinggal dirunut. Terutama yang tadi yang selama ini selalu menjadi pertanyaan besar adalah angka ramalan untuk luas panen. Jadi tidak mungkin dalam satu periode, satu lahan yang sama itu bisa ditanami oleh ketiga-tiganya. Ini yang menjadi, ini kan dari awal sekali dulu mulai 2000. Yang paling cukup spektakuler angkanya itu kan dilaporkan waktu 2015. Jadi seluruh produksi terutama yang menjadi target dan yang karena itu dimandatkan dan diminta oleh presiden dan dicantumkan dalam RKP Kementerian Pertanian kan memang Pak Jali. Di tiga-tiganya semuanya mengalami peningkatan yang bahkan itu puluhan persen gitu kan. Jadi kayak apa namanya melebihi Bandung-Bondowoso itu. Kalau Bandung-Bondowoso itu cuma satu jenis gitu, cuma bikin arca doang lah ini. Bikin tiga jenis komoditas dalam waktu bersamaan. Yang paling utama, yang paling utama saya setuju judulnya ini. Jadi konsen kita adalah untung rugi. Jadi untung rugi dengan data itu, itu apa gitu kan. Karena ini kan implikasinya langsung terhadap baik mulai dari petani jagung maupun termasuk konsumen, termasuk ekonomi secara keseluruhan. Ketika pemerintah benar-benar tidak atau membatasi secara benar-benar serius importasi jagung secara ekonomi tadi, kerugian dari sisi tekanan terhadap neraca perdagangan kita sudah langsung kelihatan. Jadi importasi gandum ini yang meningkat sangat-sangat signifikan. Dan itu menguras devisa. Jadi ini yang karena apa? Karena tidak mempunyai multiplayer efek terhadap nilai tambah di dalam negeri. Beda misalnya ketika importasi itu, itu akan mempunyai dampak terhadap misalnya efisiensi beberapa sektor yang ada di dalam negeri. Nah yang menjadi persoalan kan ini harga jagung dengan harga gandum, ini kan lebih mahal. Harga gandum. Di pasar internasional, kita tidak berbicara, kalau kita berbicara impor, apple to apple-nya yang harus kita perbandingkan adalah sama-sama harga yang ada di pasar internasional. Jadi sederhananya kalau misalnya kita yang bisa, yang nanti akan digunakan jagung ini untuk pakan dan gandum untuk pakan, itu di pasar internasional harganya lebih murah yang mana? Nah jadi kalau misalnya lebih murah jagung otomatis, harga pakan di dalam negeri kan juga implikasinya lebih efisien. Kalau efisien berarti nanti harga pakan di dalam negeri juga akan lebih efisien. Itu perhitungan yang paling sederhana. Nah sehingga kalau itu yang terjadi, pasti ada satu saling-saling tadi keterikatan antar variable atau kalau di dalam ekonomi paling mudahnya melihatnya dari supply change-nya gitu kan. Jadi dalam supply change-nya itu semuanya bergerak menuju efisiensi. Karena sebenarnya yang terjadi adalah ketika pakan ini mahal, pasti harga telur maupun harga ayam mahal. Semua konsumen terutama emak-emak itu semua juga teriak. Dan itu dampak politisnya lebih luar biasa daripada suara petani jagung. Tadi ya harga kebutuhan pokok itu memang wajib terkendali, itu secara ekonomi. Karena kalau harga kebutuhan pokok itu tidak terkendali, sudah pasti tidak akan mampu untuk mendorong kinerja atau aktivitas ekonomi. Karena konsumsi rumah tangga pasti terganggu. Yang menjadi persoalan adalah ketika untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok itu, mengorbankan petani, itu yang salah. Karena apa? Karena kalau petaninya dikorbankan, pendapatan petani rendah, maka dengan sendirinya sebenarnya juga tidak akan ada kemampuan daya beli. Karena petani kan sekaligus juga konsumen. Jadi kalau petani itu dibilang mahal atau murah, itu kan sebenarnya secara ekonomi adalah perbandingan antara yang dikeluarkan dengan yang diterima. Jadi contoh sederhana yang tadi disampaikan Mas Novel itu kan sebenarnya clear sekali. Jadi kalaupun petani harus membeli benih yang lebih mahal, tetapi outputnya berkali lipat. Daripada dia terima benih gratis, tetapi tidak jadi tanaman, mati di tengah jalan, atau bahkan tidak berbuah. Nah, sehingga ini yang mestinya pintu masuk untuk memperbaiki, memperbaiki secara komprehensif bagaimana hubungan antara hulu hilir sampai juga di kondisi tengahnya. Ketika Kementerian Pertanian itu kan mestinya konsennya, fokus atau job desk utamanya itu dia berada di hulu. Ya kan? Nah, berapa harga dan sebagainya itu yang penting sebenarnya ketika tugas-tugas di hulu, bagaimana meningkatkan produktivitas real, petani dan sebagainya, itu diselesaikan dengan baik, maka sebenarnya nanti secara gradual maupun juga secara hukum pasar itu akan dengan sendirinya berujung pada peningkatan kesejahteraan petani. Katakanlah misalnya tadi, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas di hulu, itu kan semua program-program terkait dengan perbaikan mulai dari benih sampai juga pola-pola pendampingan dan sebagainya, itu yang mestinya difokuskan oleh Kementerian Pertanian. Persoalannya apa? Kalau ini hanya berkutat-kutat pada persoalan hanya mengklaim KPI yang diserahkan secara sektoral di masing-masing Kementerian, maka tidak akan ketemu. Karena apa? Karena yang kita hadapi sekarang di ekonomi global, hampir semua negara di sektor pertaniannya sekarang sudah relatif semuanya berhasil. Ini kan kemarin menjadi isu yang luar biasa menggelikan itu ketika sekarang posisinya, sekalipun ini kan pelajaran yang sangat berharga memang, seolah-olah menjadi justifikasi bahwa impor tidak masalah, karena ketika hari ini depresiasi rupiah luar biasa sampai 15 ribu lebih, tetapi kenapa tiba-tiba BPS mengumumkan deflasi? Karena deflasi atau yang keinflasi kita, ini kan faktor utama penentunya adalah pangan dan energi. Nah pangan, kenapa kedele yang kita hampir 80% impor kok enggak naik? Harga kelihat, bagaimana harga kedele di pasar internasional. Gula di pasar internasional, termasuk gandum mungkin di pasar internasional. Nah itu yang menyebabkan tidak banyak perubahan, sekalipun dolar 15 ribu. Nah persoalannya adalah ketika kita hanya mengacu satu aspek tadi, yang penting karena menjelang tahun politik dan sebagainya harga stabil, tapi dengan cara yang sangat instan seperti itu, maka program-program yang selama ini menjadi yang sangat fundamental harusnya kita lakukan, terutama untuk suasembada. Suasembada ini kan urusannya tidak hanya sekedar bagaimana memenuhi kebutuhan, apa namanya, kebutuhan permintaan di dalam negeri. Tetapi bagaimana sebenarnya urgensi dari suasembada itu adalah menciptakan, menciptakan suatu nilai tambah dan kesinambungan dari tadi, supaya yang disampaikan, yang diingatkan Pak Bungaran tadi, growth but development tadi, tidak ada pertumbuhan tapi tidak ada pengembangan atau pembangunan. Karena kalau ini terus kita lakukan, maka yang akan terjadi adalah, kita memang bisa survive, masih bisa memenuhi segala kebutuhan pokok kita, masyarakat juga relatif dalam tanda kutip mungkin ya, secara keseluruhan masih happy gitu, semua kebutuhan pokoknya terpenuhi, tetapi kita akan tetap stunting, tidak akan berkembang, menjadi negara yang sangat mengalami ketergantungan. Kalau ketergantungan itu adalah ketergantungan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok, karena energi kita sudah sulit dalam jangka yang mungkin pendek, sudah sangat sulit untuk melepaskan ketergantungan. Nah, kalau manajemen di sektor pangan kita ini terus mengalami seperti itu, maka kedaulatan politik sebuah negara itu akan benar-benar terdegradasi untuk kedaulatan dari sisi pemenuhan kebutuhan perut. Nah, ini yang menurut saya berbagai macam diskusi hari ini, selalu memang kami juga setuju bahwa apa yang terjadi di dalam ekonomi kita, terutama yang terkait dengan pelemahan nilai tukar tadi, tidak akan menyebabkan persoalan seperti krisis 97-98, tetapi jika dengan adanya krisis nilai tukar kita ini menyebabkan kita semakin tergantung terhadap atau kemandirian kita semakin menjauh, maka sebenarnya ilustrasi yang paling tepat itu adalah seperti anak yang stunting. Terima kasih.